Halo guys apa kabar kalian di video kali ini kita akan versus Elite XL melawan speaker-speaker lain dan kita lihat cuaca ini memang tidak bersahabat lagi akan coba mempercepat tapi akan disahakan sebaik mungkin Elite XL melawan saya akan pilih random tapi sesuai dengan wattnya di sini ada beberapa berbagai merek dengan berbeda-beda power kita akan coba di tiga speaker dulu kita ambil yang Elite terus ambil yang Neo Neo baru motion yang motion di sini motion plus mempunyai 30watt angker Neo mempunyai 50watt dan Elite XL seperti biasanya tidak ditulis di deskripsinya di perkiraannya powernya sekitar 40-50watt mungkin akan mulai dengan motion plus dulu untuk spesifikasi dan lain-lain saya tidak jelaskan di sini sudah ada di video-video sebelumnya silahkan dicek kalau tertarik kita akan coba nyalakan motion plus yang 30watt ke ke Elite seperti biasanya ciri khasnya suaranya beda dan maksimalkan volumenya untuk motion plus kita akan set Ecolizernya di mode bass saja kita mulai di Elite XL dulu volume 67% volume 67% Elite XL motion plus volume 67% bisa kelihatan power motion plus masih dibawah Elite XL berbeda 10% volume 67% untuk sekitar 5 meter ini bass Elite XL lumayan kuantitas bassnya terdengar bagus dan untuk motion plus basnya cukup saja motion plus motion plus posisi masih sama volume masih di 67% 5 meter volume 73% motion plus contributelene eksel yang masuknya yang masuknya ellea ke它的 yang masuknya Di outdoor memang XL mantap, karena powernya, bassnya mid, high, bagus semua. Kuantitas bassnya besar. Machine Plus. Power Machine Plus masih di bawah, karena mungkin cuma 30 Watt. Kita akan mundur. Elite XL. Kita naikkan ke volume 87%. Motion Plus. Untuk pemindahan Bluetooth ke Motion Plus agak delay. Kita naikkan ke 87%. Dalam posisi saya ini, bass Motion Plus masih terdengar, tapi kecil. Motion Plus. 87%. Jarak 10 meter. Elite XL. Masih tahu. mindedееer. Motion Plus. Volume pasti sama, 87%. kita naikkan ke 90% 93% volume 93% motion plus jarak 10 meter pindah ke elite XL elite XL volume full jarak 10 meter pindah ke motion plus motion plus volume 100% mulai hujan guys elite XL volume 100% jarak 10 meter kita akan mundur ke 15 meter elite XL volume 100% jarak 15 meter motion plus volume 100% elite XL motion plus jarak 15 meter volume full elite XL bass XL kelihatan lebih berisi lebih padat daripada motion plus di jarak 15 meter kita akan mundur ke 20 meter elite XL 100% volume 100% jarak 20 meter motion plus motion plus volume 100% jarak 20 meter elite XL masih elite XL kejernihan dari elite XL cukup motion plus motion plus masih volume 100% motion plus jarak 20 meter kalian bisa menilai sendiri bagaimana kualitas suaranya dan powernya kita akan lanjut saja karena di hp saya sudah ada tanda-tanda jatuh hujan sudah berapa titis air edit XL edit XL motion plus ini jarak dekat guys jarak sekitar 2-3 meter kita akan langsung ke berikutnya biar cepat sudah mulai hujan sudah menyala kita lawan dengan angker rave neo dengan power 50 watt volume 67% elite XL posisi posisi jarak 2-3 meter posisi jarak 2-3 meter posisi jarak 2-3 meter volume 67% perbedaan bassnya low nya cukup terasa disini low nya neo cukup bagus dari elite XL volume 67% angker angker ex neo elite XL kita menur ke 5 meter jarak sudah 5 meter rave neo rave neo 10 meter jarak 10 meter volume 80% volume 80% angker rave neo sudah mulai hujan guys elite XL menaikkan ke sudah 80% deras pindah ke rave neo volume 53% sama dengan elite XL elite XL kuantitas kuantitas bass elite XL cukup besar bukan kualitas tapi kuantitas untuk neo kualitas sama kuantitasnya sama besar untuk kualitasnya bagus dan kuantitasnya besar juga tapi masih terdengar elite XL yang lebih besar kuantitas bassnya tapi deepnya masih neo kita mundur ke 20 meter jarak 20 meter kita kita fullkan rave neo angker rave neo 100% jarak 20 meter dari elite XL sudah mulai lebih deras guys hujannya di 100% ini bass maupun high high mid neo lebih terdengar bagus dan untuk elite XL keluar juga tapi tidak sebagus neo elite XL volume full live neo disini terdengar power neo lebih kencang sekitar 5% dari elite XL power neo masih lebih kencang sedikit dari posisi saya volume 100% jarak 20 meter elite XL live neo di neo terasa sedikit dari jarak 20 meter ini dan kuantitas massnya keluar juga dan elite XL kuantitas dipnya tidak terdengar cuma kuantitas bassnya saja elite XL kalian bisa menilai sendiri bagaimana perbandingan versus tadi antara elite XL melawan angkernya neo menurut saya memang elite XL secara harga masih di bawah tapi kualitasnya masih bilang masih dibilang bagus cukup bagus di kelas harganya jadi elite XL jarak 2 meter volume 100% I want something I want something just like you unref neo secara kualitas bass angker neo masih di atas masih lebih baik daripada elite XL dan untuk power juga masih beda 5% dari elite XL power neo lebih kencang tapi XL menurut saya secara keseluruhan memang sudah bagus di kelas harganya bisa bersaing dengan brand-brand yang di atasnya yang berharga berkali-kali lipat dan motion plus di outdoor ini saya rasa imbang dengan elite XL padahal harganya berbeda jauh dari segi power kuantitas bass detail masih motion plus oke guys kita akan sekian dulu video kali ini karena mulai hujan kita akan compare lagi saya ingin sebenarnya mau versus sama XB43 sama ini siro angker siro tapi cuaca tidak bersahabat demikian dulu guys video kali ini kita akan ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih